Pemimpinan pusat pers kelompok pusat kubur Rusia baru-baru ini menyampaikan beberapa pernyataan terkait semua yang terjadi di medan perang. Rekamannya ramai beredar di media sosial telegram pada selasa 24 Oktober 2023. Dalam laporannya itu, ia mengatakan di arah keras Nolimans tindakan aktif oleh unit-unit kelompok pasukan pusat, serangan penerbangan dan tembakan artileri berhasil menghalau 12 serangan musuh di wilayah pemukiman Grigorovka, Girovo dari Republik Rakyat Donetsk, dan Cervunaya di Prova dari Rakyat Lugansk Republik. Selain itu, penerbangan operasional taktis dan tentara mengalahkan prajurit dan peralatan unit Brigade Mekanis ke-63 Angkatan Persenjata Ukraina di wilayah desa Torskoy, Republik Rakyat Donetsk, dan Resimen Garda Nasional ke-15 di kawasan desa Serebrianka, Republik Rakyat Donetsk. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana ilustrasi penyerangan terhadap titik musuh. Total kerugian Ukraina di arah ini berjumlah 480 personil militer Ukraina tewas dan terluka. Empat kendaraan tempur lapis baja, tiga kendaraan militer lainnya, dan sebuah Huitzer D-30. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!